Untuk mendukung belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar mengenai read dan write pada tempat penyimpanan komputer dan laptop. Tempat penyimpanan bisa berupa harddisk, SSD, NVMe, dan flash drive. Tempat penyimpanan pada komputer atau laptop digunakan untuk menyimpan file seperti dokumen, foto, musik, aplikasi, game, dan lain-lain. Jika kalian pergi ke test manager di sini, pada bagian tab performance. Jika kalian memilih tempat penyimpanan di sini, pada bagian bawahnya terdapat read speed dan write speed. Kecepatan baca dan kecepatan menulis. Tempat penyimpanan pada komputer akan membaca file jika waktu komputer kalian hidup. Ketika kalian membuka program atau file. Contohnya seperti ini. Ketika saya membuka aplikasi, kalian bisa melihat tempat di mana aplikasi itu disimpan. Misalkan. Kecepatan bacanya akan menjadi tinggi. Berarti aplikasi ini disimpan di drive C. Tentu saja jika file tersebut sudah selesai ditampilkan, maka kecepatan baca akan menurun sampai 0. Berarti sudah tidak ada lagi yang dibaca. Jika kalian kembali membuka file yang sama seperti ini. Kenapa kecepatan bacanya 0. Itu karena aplikasi disini sudah disimpan. Itulah kenapa perbedaan kecepatan membuka file untuk kedua kalinya sangat beda. Tentu saja. Jika saya membuka file seperti ini. Dari sini tentunya kalian bisa melihat. Hanya pada drive C saja yang aktif tapi sedikit. Karena sebelumnya saya membuka program tersebut. Sekarang ketika saya membuka misalkan video seperti ini. Tentunya kalian bisa melihat disini bahwa video ini disimpan pada drive yang lain. yaitu drive O. Kita close. Sekarang misalkan saja saya menaruh video ini ke aplikasi. Seperti ini. Seperti ini. Ini juga disebut sebagai membaca file. Jadi tempat penyimpanan akan membaca file ketika file digunakan untuk aplikasi lain. Yang berikutnya adalah write yaitu menulis file. Jadi tempat penyimpanan akan menulis file jika membuat file baru. Contohnya, paste file hanya copy paste. Copy dan paste. Seperti yang kalian lihat. write akan bekerja. Tentu saja. Read juga akan bekerja. Kenapa? Karena file dibaca dan ditulis. sangat lama kita ganti dengan file yang lain yang lebih kecil. copy paste. copy dan paste. Contoh lainnya adalah setelah selesai export atau render video. Contoh lainnya, ketika file tersebut dipindahkan ke tempat lain. Seperti ini contohnya. Kita kembalikan. Kita pindahkan. Kita kembalikan lagi. dan ketika kalian menghapus file. Misalkan seperti ini. Ini adalah file hasil copy yang tadi. Kita hapus. Tentu saja. File tersebut masih ada. Kita hapus kembali. Seperti ini. Seperti ini. Jadi itu adalah read dan write pada tempat penyimpanan di komputer atau laptop kalian. Sekarang, peringkat kecepatan membaca dan menulis pada tempat penyimpanan. Yang pertama adalah NVMe. Kedua, SSD. Dan yang ketiga adalah hard disk drive. Kita selesai belajaran kita. Terima kasih. Tentu saja. Kita selesai belajaran kita. Kita selesai belajaran kita. Kita selesai are. Kita lihat tadi. Kita selesai belajaran kita.